Pemirsa meski sudah tiga kali didemo, pimpinan pendok pesantren Al Zaitun Panji Gumilang masih menunjukkan ekspresi yang santai saat lakukan tinjauan jelang aksi masai yang menuntutnya untuk dipidana. Mengenai persoalan hukum, hingga saat ini Panji Gumilang belum ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Tidak ada. Pimpinan pendok pesantren Al Zaitun Panji Gumilang sempat datang menuju gerbang pendok pesantren Al Zaitun untuk berterima kasih kepada aparat kepolisian sebelum demo berlangsung pada kamis 6 Juli 2023 kemarin. Namun saat ditanya oleh awat media, Panji enggan berkomentar apapun dan hanya mengancubkan jempol serta mengucapkan salam. Panji melenggang begitu saja tanpa memberikan perjataan perihal proses hukum yang ia jalani saat ini. Ponpes Al Zaitun kembali didatangi masa aksi untuk yang ketiga kalinya. Aksi ini untuk mengawal proses hukum Panji Gumilang yang saat ini sedang menjalani penyidikan pareskrip polri. Sebelumnya, keseruan aksi demo ke Ponpes Al Zaitun kembali beredar di media sosial. Demo ini akan menjadi aksi yang ketiga kalinya dilakukan masyarakat dengan mendatangi Ponpes yang dipimpin Panji Gumilang. Sebelumnya, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang, Jumat 23 Juli 2023 memenuhi undangan tim investigasi yang dibentuk Gubernur Joparat Frituan Kamil. Dalam pemeriksaan tersebut, tim investigasi yang terkiri dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengajukan 4 pertanyaan kepada Panji Gumilang. Akan tetapi, Panji Gumilang tidak memberikan jawaban atas 4 pertanyaan yang diberikan oleh tim investigasi tersebut. Senin 3 Juli 2023, Panji Gumilang memenuhi panggilan dari Pareskrip Polri dalam kasus dugaan penistaan agama. Polisi menyebut ada unsur pidana dan kini telah menaikkan kasus penistaan agama Panji Gumilang ke penyidikan. Direktur Tindak Pidana Umum Pareskrip Polri, Rikjen Pol Johan Dhani Raharjo Puro menyatakan, penyidik masih harus mengumpulkan dan menguji sejumlah alat bukti untuk menetapkan Panji Gumilang sebagai tersangka. Jadi saat ini yang kita lakukan adalah proses dari penyelidikan naik ke penyidikan. Artinya kita sudah mendapatkan suatu perbuatan pidana yang selanjutnya tentu kita akan melaksanakan upaya-upaya pemenuhan alat bukti. Apakah ini berkaitan dengan terlapor atau tidak sehingga kita bisa menetapkan tersangka atau mungkin juga menghentikan perkara karena mungkin tidak cukupnya alat bukti dan lain sebagainya. Polisi pun menegaskan penyidikan terhadap Panji Gumilang atas dugaan penodaan agama tidak terkait dengan pondok pesantren Al-Zaitun yang menjadi ranah Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia. Pusaya diperiksa Panji Gumilang mengaku telah menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan penyidik. Pemeriksaan yang ia jalani belum sampai pada urusan penistaan agama sehingga ia tak ingin membahas soal penetapan tersangka dalam perkara ini. Berapa itu ketetapan hukumnya? Saya pernah dihukum 10 bulan. Nah kan sudah itu 4 itu. Saya janji 3 keluar 4. Pemeriksaan yang terbukti penistaan agama bersiap tetap ngasih tersangka Pak? Belum sampai ke sana. Tapi siap nggak Pak? Jangan ngomong siap tidak siap. Urusannya belum selesai. Panji Gumilang dilaporkan atas dugaan penistaan agama oleh Ketua Forum Advokat Pembela Pancasila dan Pendiri NII Krisis Senter. Dalam laporan itu Panji diduga melanggar pasal 156 AKUHP. Pimpinan pondok pes Al-Zaitun itu dinilai menistakan agama karena memberikan ajaran yang diduga menyimpan. Tim Liputar. Metro TV.